Mas Reza, kalau kita lihat undangan China dan Jepang ini kan kepada Presiden terpilih, Pramogos Giyanto ini, seperti ada langkah adu cepat gitu, antara kedua negara ini untuk membangun kedekatan dengan pemerintahan Indonesia yang baru nanti. Apa yang bisa dilihat lakar belakang adu cepat kedua negara ini? Apa yang bisa dimanfaatkan Indonesia juga di kondisi yang seperti sekarang, Mas Reza? Memang, secara hukum kita dengan mereka itu adil kan. Kita punya comprehensive strategic partnership dengan China, dan juga punya dengan Jepang strategic partnership, ya itu intinya sama enggak. Tapi menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang dijangkau dari aspek itu. Politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, kemudian pemberdayaan manusia, itu komplit begitu. Jadi mereka juga melihat potensi Indonesia yang konon, tahun 2030 mendatang itu akan menjadi kekuatan ekonomi di dunia. Paling enggak itu ranking 7, dan mereka melihat suatu potensi itu. Dan mereka juga melihat seorang figur Prabowo ini yang sangat ideologisnya, pragmatisnya, dan juga punya kemampuan sebagai figur militer yang ingin cepat mengandalkan keputusan dan terbiasi menghadapi krisis. Jadi hal ini yang barangkali menarik perhatian mereka untuk mengambil hati Pak Prabowo sejak dini. Ya, maaf. Terima kasih. Terima kasih.